hai 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 weh langsung tuh saya kasih Oh jadi susipi susi ini mah makanan hari ini saya bawa set favorit dari osusiasan nih posisi osusiasan jadi ada dua paket yang saya bawa oke dan ini paket yang terbaru namanya Kobe set apa ya Kobe Kobe Iya kenapa namanya Kobe eh ya ala-ala Jepang aja sih tempat di Jepang di Ciamis Oke Kobe set dan isinya tuh ada 100 piece sushi ya cocok buat party buat acara-acara lain kalau misalnya yang lebih kecil kita ada sakuraset Oh sakura ini berapa 50 ini 32 piece 32 jadi awalnya itu tahun 2013 saya sama temen saya tuh orang Jepang cowok cowok nah kita tuh mikir pengen makan sushi tapi eh di restoran kan mahal dan kebetulan dia orang Jepang wih enak dong saya bilang kenapa kamu nggak coba aja saya coba bantuin gimana cara marketingnya akhirnya kita coba tuh online di pertamanya kita di Kuningan masih di apartemen Kuningan jauh-barat ah bukan di sini kita kirain terus 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 eh akhirnya dia coba bikin dan awal-awal sih belum terlalu kelihatan ya tahun 2013 online belum terlalu ya iya bener iya iya dan akhirnya ya coba-coba eh terus kita bikin set yang awal-awal tuh masih berantakan itu masih belum tahu jenis apa jenis apa dan sebagainya akhirnya mulai tahun 2014 tahun tahun kemudian kita coba namanya kita bikin pertama sakuraset Oh ya yang ini Oh oke sakuraset Wow ini ada pitanya-pitanya nggak bisa dimakan tapi ya kita bukan makanan Oh pertama ini sakuraset berarti bisnis ini tadi dari tahun 2013 ya 2013 dan yang untuk sakuraset ini oke itu awalnya dia bikin nih dia bikin konsepnya itu untuk sebenarnya untuk orang kantoran nih orang kantoran dan akhirnya tetangga-tetangga temen dia coba untuk eh jualin ke temen-temannya ya daerah-daerah itu dan ternyata udah mulai berjalan nih Oh jadi dari temennya ke temennya 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 dan sampai sekarang nih masih berjalan masih berjalan dan sampai sekarang sih kita masih sistemnya online dan dibantu oleh ojek online ya Oh di ojek online juga ada tapi selain ini kan gede-gede banget nih kan biasanya cuman enam gitu kalau yang lebih kecil dari sakura ada nggak sih Oh kita ada dan sebenarnya ada alakatnya jadi mau beli satuan juga bisa satu-satu maksudnya satu-satu bisa bukan satu biji Oh satu ini Iya Oh bukan sorry sorry yang kita kan ada menunya beda-beda nih nah ada yang namanya fusion nigiri gun kan untuk fusion untuk nigirinya sendiri itu boleh untuk satu pieces Oh gitu satu begini ya satu ini sorry Oh ya ini boleh-boleh Oh boleh-boleh gua pikir tadi nampak loh ini silakan kalau mau dicoba Iya Oh ini so ininya ya ini soyunya Oh gitu oh iya iya jadi banyak banget ya untuk isinya sendiri itu ada apa aja tuh rata-rata sih mateng ya banyak kan orang nanya nih eh mateng nggak kita konsepnya sih mateng Oh gitu ada apa aja tuh disitu Oke ada apa aja saya tunjuk dulu ya Oke Oke yang ini apa nih yang itu namanya double salmon double salmon di dalamnya ada salmon di atasnya ada salmon juga nah kalau ini itu Cisi salmon Cisi salmon Oke yang ini yang itu kakak tua roh kakak tua dari burung Oh bukan namanya doang jadi itu ada tiga jenis daging ada tuna udang dan salmon yang tengah ini temennya cukup menarik perhatian nih urage sama cuka wakame cukup urage yang itu iya Oh ini cukup ubur-ubur Oh uber-ubur itu rumput laut ya hijau ya wakame ya kalau hitam ini hitam itu tobiko telur ikan terbang uh biar bisa terbang tapi nggak bisa terbang sih itu gurita ya merah apa namanya ya cukai dako Oh nanya yang banyak yang the best yang paling sering dipesan yang rasa apa yang paling disering dipesan double salmon sama yang sana ini yang ini yang ini sama yang sana yang Dragon roll yang unagi ini iya nguh ikan belut tuh nyetrum dong enggak 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 boleh saya cobain ya boleh silahkan silahkan ini sausnya Iya ini spesial nggak sih bikin sendiri apa gimana-gimana gitu enggak kita memang biasa ya dari supplier Oh di konsepnya seperti ini kita konsepnya halal Oke jadikan sering orang nanya tuh susinya halal nggak gitu kan kita konsepnya halal no mirin no sake nopok nolak Wih coba di sebelahnya pakai bismillah ya itu ikannya ini juga iya bukan jangan-jangan makan ini dari ini tadi yang double salmon double salmon double ulala ada timunnya ya dalamnya ya ya ada timunnya Hai ditiup dong itu enggak panas seperti makan bakso ya ditiup ya Bagaimana rasanya Hai seperti susi-susi yang dia surat-surat mahal thank you nah ya Alhamdulillah hari Oh iya ya tiap hari keresnya enak ya cepetan enak banget salmone berasa banget untuk penjualannya sendiri katanya tadi online tuh di Instagram atau dimana jadi kita basicnya tetap Instagram sampai sekarang sih Instagram dimana tuh Instagram boleh follow eh Oh susiasan Oh susiasan ya Oh namanya Yasan yang ya jadi kalau kita mau cerita tentang namanya sendiri itu agak unik sih jadi saya sampai sekarang juga kalau mau dibilang dijabarin Oh susiasan sendiri jadi itu saya pernah nanya nih sama temen saya orang Jepang jadi osusiasan tuh sebagai simple Oh itu susi gitu biasanya itu nama temennya Oh ya santu bukan namanya ya bukan namanya Mister Masaiko Oh gitu ya jadi nih yang bikin bener-beneran orang Jepang gitu ya ya awalnya kok dia nggak ikut sih tapi kesini kebetulan dia lagi bisa transitnya gitu bisa dong habis makan sushi eh coba digantian nanya-nya makan dulu ya di masak aja mumpung gitu hahaha kasihan gitu tadi ojek online udah bisa juga bisa ojek online produknya dimana kita untuk sekarang di Pantai Nakapuk Oh ya lumayan proses penjualan selama ini bisa diluar Jabodetabek atau mungkin hanya di Jabodetabek Jabodetabek terakhir paling jauh sih Depok depok-depok-depok mungkin karena packagingnya kali ya takut rusak atau gimana ya saya takut untuk itunya masih cari cara dan soon sih kita akan bakalan buka ortet kita untuk sushi tahun ini Iya tahun ini Oh di daerah pik juga Oh lagi nyari antara Jakarta Jakarta Barat atau selatan sih tanggerang aja boleh masukkan untuk harganya sendiri berapa sih harga-harganya nih untuk paket-paketnya tuh yang yang kayak gini Sakura tuh starting Rp150.000 coba bayangin 4 roll sushi 32 piece dapatnya Rp150.000 belum tentu kalau di mall segitu ya benar-benar kalau untuk yang segera gambreng gede banget yang ini itu untuk sekarang yang paling gede itu 100 piece Kobe Rp550.000 Rp550.000 ini banyak banget loh yang ini hebat golem tahun nggak papa kok dan sebenarnya kita ada paket-paket lainnya ada Sakura Fuji ada Kyoto dan juga Doraemon ada paket-paket yang lainnya bisa dicek di Instagram Oke jadi buat kalian semua tahu gimana rasanya langsung aja dicek di Instagram terus mau update ya juga bisa di Instagram ya Oke terima kasih terima kasih kevin semoga sukses terus Oh susi biasanya banyak selenergi betul banget jadi jangan terima kasih selamat menikmati